Ini juga Inilah video amatir yang memperlihatkan beberapa alat peragak kampanye atau APK milik salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban menjadi sasaran perusahaan oleh orang tak dikenal Perusahaan tersebut diduga dilakukan menggunakan senjata tajam Insiden perusahaan APK yang dilaporkan terjadi di tiga kecamatan yakni di kecamatan Jenuh, kecamatan Tuban, dan kecamatan Palang Terdapat sekitar empat buah APK yang dirusak yakni satu baliho dan tiga poster Secara hukumnya kita juga akan melakukan penelusuran terkait dengan kejadian tersebut lokasinya, lokusnya di mana, tempatnya di mana, kapan dirusaknya kita juga akan melakukan penelusuran cuma kita juga menunggu dari salah satu tim paslon yang merasa dirugikan untuk melapor kepada kita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perusahaan alat peragak kampanye masuk ke dalam ranah pidana dan nantinya pelaku dapat dijerat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, INews, melaporkan Selamat siang pemirsa, pelanggaran aturan kampanye ditubuhkan di beberapa daerah mulai dari bagi-bagi duit hingga pemasangan alat peragak kampanye yang menyalahi aturan Dari Jakarta, para calon yang berlagak turun temui warga tawarkan solusi atas masalah Jakarta Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak Sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan Bersama saya oleh Wardani Lekawal Pilkada Kami sampaikan Anda tentukan Pemirsa viral di media sosial, video aksi membagikan uang di atas mobil bergambar pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Pandeglang serta calon gubernur dan wakil gubernur Banten Bahwa selu kebuatan Pandeglang bersama Jawa Nga Kumdu akan menelusuri kebenaran video yang beredar tersebut Inilah video yang memperlihatkan salah seorang pria berinisial MN yang membagikan atau menyawer uang di atas mobil kepada sejumlah warga di wilayah kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten Namun yang jadi sorotan bukan hanya aksi sawer saja akan tetapi terdapat gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang serta calon gubernur dan wakil gubernur Banten di mobil tersebut Atas kasus tersebut, Bawaslu Pandeglang bersama Gakumdu menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecapatan Setempat untuk melakukan penelusuran tentang kebenaran video tersebut Maka terkait dengan informasi yang masuk ke Bawaslu Pandeglang berkaitan dengan video viral tersebut kami merespon cepat lalu kemudian kami juga melakukan dan menginstruksikan kepada teman-teman Panwasyam untuk memastikan dengan cara penelusuran terkait giat tersebut Sementara itu, hingga saat ini pihak calon bupati Pandeglang dan calon gubernur Banten yang gambarnya berada di mobil tersebut belum memberikan konfirmasi Dari Pandeglang, Banten Iskandar Nasution, INews, melaporkan Pemirsa menyapa langsung masyarakat Jakarta menjadi salah satu strategi kampanye calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Melalui program pemeriksaan kesehatan gratis serta pelusukan ke pemukiman padat RK ingin lebih dekat dengan mengetahui berbagai persoalan yang dialami oleh warga Dengan menggunakan bajai calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui warga yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di Komplek Tomang City Garden Kecamatan Kebonjuruk, Jakarta Barat Mantan gubernur Jawa Barat ini bahkan juga ikut memeriksakan kesehatannya dalam bakti sosial yang digelar relawan sahabat Dasko ini Bakti sosial yang menyasar para lansia ini merupakan cerminan program pasang Ridho yang peduli terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta Ada tiga program ya Pertama ada dokter keliling untuk lansia yang gak bisa mobilitasnya bergerak Dokternya yang datang Kemudian ada anak sekolah sahabatan sia Kemudian kartu lansia untuk segala urusan gratis di Jakarta juga tentu disiapkan dan dilanjutkan Usai meninjau pemeriksaan kesehatan gratis Ridhoan Kamil belusukan menyusuri gang-gang sempit di wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan disebut antusias warga sekitar Selesai berkeliling Ridhoan Kamil langsung menghadiri acara syukuran anggota DPRD Jakarta dari Partai Demokrat Nur Afni Sajim Pria yang kerap disapa RKI ini juga berjanji akan membenahi wilayah Kapuk dengan berbagai persoalannya Ini menjadi program kerjanya dan visi misinya Kang Emil yang memang itu salah satunya adalah memperbaiki Kelurahan Kapuk terkait dengan sampah yang dimana-mana gitu ya tidak ada ruang bermain untuk anak-anak gitu dan beberapa bantuan lansia yang belum sampai kepada masyarakat sebagian di Kelurahan Kapuk Pasangan Ridho juga berkomitmen akan lebih banyak membuka ruang terbuka hijau khususnya bagi anak-anak yang ingin bermain di tempat terbuka Dari Jakarta, Stephen Patinama Nadifah Putri, Ainews, melaporkan Pemirsa calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau SIDUL melanjutkan agenda kampanye di bidara Cina, Jakarta Timur kepada warga, SIDUL berjanji akan meringankan pajak di Jakarta jika terpilih kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias SIDUL disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina Jati Negara Jakarta Timur kami siang tarian cakalele dari Maluku dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor urut 3 di lokasi ini sepanjang jalan warga tumpah ruah menyambut SIDUL SIDUL pun menyampaikan sejumlah visi-misinya jika ia dan Pramoro Anung terpilih untuk memimpin Jakarta periode 5 tahun ke depan SIDUL pun berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak kalau menghapus mungkin tidak ya karena komponen pajak itu negara bukan hanya PEMDA tapi PEMDA bisa memberikan keringanan misalnya kalau Anda tanya JIS gratis nggak? nggak mungkin tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil kemudian PPB Bang Anies juga memberikan memberikan kebijakan rumah 2 miliar tidak bayar pajak artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan tapi kalau namanya pajak negara ini hidup dengan pajaknya Dalam kampanye kali ini SIDUL juga kembali menyampaikan program-program unggulannya seperti meningkatkan insentif untuk RT RW dan padat karya tunai Dari Jakarta Endang Priyono AINIS melaporkan Mirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangorekon menggelar nonton bareng Timnas Indonesia kontra Bahrai bersama puluhan relawan di rumah pemenangannya di Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan Kamis malam Suara gembira calon gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pangorekon bersama para relawannya seketika memecah suasana nobar saat Timnas Indonesia menyamakan kedudukan menjadi satu sama melalui Ragnar Orat Mangun di awal injury time babak pertama Menurut Dharma sepak bola merupakan cabang olahraga yang bisa membangkitkan rasa cinta tanah air dan gotong royong dirinya pun menilai Timnas Indonesia saat ini sudah sangat baik sepak bola adalah salah satu bentuk dimana kita bisa membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air sehingga kita bisa tahu bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menjadikan bangsa ini lebih bermartabat dan dihargai di mata dunia terutama dalam hal apa Anda kembali di kawal pilkada pemirsa perintia pengawas pemilihan keempatan Aceh Barat Aceh bersama Satpol PPT di Ipolri membongkar paksa alat peraga kampanye pilkada calon bupati dan juga wakil bupati yang menyalahi aturan atau terpasang di zona terlarang sejumlah alat peraga kampanye berupa baliho calon bupati dan wakil bupati kebupaten Aceh Barat yang dipasang di tempat umum terpaksa harus dibongkar oleh petugas Satuan Pamung Praja dan Panu Wasli alat peraga kampanye tersebut dibongkar lantaran dipasang di lokasi yang terlarang sesuai dengan aturan dalam pasal 70 dan 71 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 Ada pun lokasi yang dilarang diantaranya yakni tempat ibadah rumah sakit fasilitas pendidikan fasilitas pemerintah dan lokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum Nah setelah itu karena banyaknya APK-APK di zona terlarang ini maka pihak Panu Wasli yang sebarat menyurangi kepada kedua pasangan paslon ini Nah setelah kami surati dengan masa tengah waktu tiga hari kemana tiga hari dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada APK-APK yang masih terpasang maka kami geraklah dari pihak PEMDA dalam hal ini Sampol PP dengan penuh pengawasan daripada kepolisian dan TEMP Dengan penertiban ini Panu Wasli Aceh Barat mengimbau kepada seluruh tim pemenangan kedua pasangan calon Bupati Aceh Barat untuk tidak memasang APK di zona terlarang Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh Afsah iNews melaporkan Sejumlah artis di bukota kampanye bersama calon Gubernur Banten Andra Soni dan calon Bupati Tanggerang Maesha Rasid di Kabupaten Tanggerang di hadapan masa pendukung kedua calon kepala daerah menjanjikan pembangunan di Banten dan juga Kabupaten Tanggerang kampanye terbuka kampanye terbuka pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Banten Andra Soni di Miati dan pasangan calon Bupati Wakil Bupati Tanggerang Maesha Intan digelar secara bersamaan dalam satu panggung dalam kampanye terbuka yang digelar di lapangan sepak bola bendung kecamatan Jayanti ribuan masa pendukung kedua pasangan tumpah ruah di lokasi arena hadirnya ribuan masa tidak luput dari hadirnya sederet artis papan atas ibu kota seperti Raffi Ahmad Inara Selin Marcel Aziz Gagap Ria Ricis Reski Aditya Tara Budiman dan Citra Kirana Maesha Rasid calon Bupati Tanggerang mengatakan dirinya akan membangun 5.000 jamban di seluruh Kabupaten Tanggerang dan melakukan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu Insya Allah nanti saya dengan ibu intan akan memprioritaskan untuk apa yang tadi diusulkan oleh warga masyarakat khususnya terkait dengan pertama adalah jambanisasi yang kedua adalah bedah rumah yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan tadi sudah saya jawab kepada mereka dan mereka antusias menerimanya insya Allah kemampuan ini akan saya jalankan dengan ibu intan doanya kepada masyarakat Kabupaten Tanggerang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedua pasangan calon gubernur wakil gubernur Banten Andra Soni Ndimiati dan pasangan calon bupati wakil bupati Tanggerang Maeshal Intan merupakan calon kepala daerah yang diusung Koalisi Indonesia Baju atau Kim Plus dari Kabupaten Tanggerang Banten Aymarani Ainyus melaporkan momen jenaka terjadi saat Alfiyar Shah Bustami alias Komeng menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna penetapan penugasan DPDRI Komeng mengaku bingung ditugaskan di komite 2 yang membidangi pertanian padahal ia sangat ingin bertugas di komite 3 yang membidangi seni budaya Pimpinan bisa mengarahkan saya saya harus belajar kemana nah itu terima kasih pimpinan interupsi pimpinan mayor mayor barat daya ya sebentar Pak Menda ini saya pikir benar artinya ini pengakuan jujur dari seorang senator Komeng teman-teman begini ada senator Agita senator Anya dan teman-teman Jawa Barat ada pembajian Paira sebenarnya prosesnya muncul dari bawah nih teman-teman bentak-bentuk arusnya senator Komeng bilang ini bidang saya seni budaya nah tapi kan sudah terlanjur masuk ke pimpinan dan kita ketok bisa kalau seandainya pun sore nanti atau malam nanti pun teman-teman bersepakat berubah bisa aja usulkan ke kami nanti kita ketok lagi tapi kalau seandainya bersepakat atau belajar dulu Pak Komeng setahun ikuti aja dulu keputusan ini tahun depan berubah hal itu kita gak mau dipindah Pak kita mau kita dua aja kalau pindahkan ternyewa truk lagi enggak Pak Komeng teman-teman di Komite 2 itu pengen Bapak tetap di Komite 2 biar banyak hiburan gitu iya Pak enggak boleh tidak tapi janji dia kepada konstituen dia itu budaya sering saya lihat itu bagusnya memang dipositifkan itu nanti janji dia di di apa di media itu di budaya oke begini begini tiga ya sebentar kami hanya menawarkan saja saya mengerti sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Komeng kalau teman-teman bertiga atau beruntar setuju ya sudah berembut kami jadikan keputusan yang tidak terpisahkan dari sekarang kalau memang mau dipindah pemirsa pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta menunda sidang putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPURI putusan gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden 2024 ditunda pengadilan Tata Usaha Negara pembacaan ditunda karena ketua majelis hakim sedang sakit sakitnya ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak bisa digantikan sidang putusan pun akan kembali digelar pada 24 Oktober 2024 mendatang dengan agenda pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court sebelumnya PDIP melayangkan gugatan karena KPU dinilai melakukan perbuatan melawan hukum mantaran menerima Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto Pak Joko Sityono ketua majelisnya ini memang sakit tidak bisa digantikan tidak bisa kalau ketua majelis hakim yang berhalangan itu tidak bisa kalau hakim anggota masih memungkinkan jadi kalau posisi menurut kemacara kalau posisi ketua majelisnya berhalangan apakah itu sakit atau sedang dinas luar itu putusan ditunda pemirsa ketua satgas perumahan hakim joyohadi kusumo memberikan sinyal bahwa Fahri Hamzah akan menjadi menteri perumahan di kabinet presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto hal tersebut hakim sampaikan pada suatu acara di hotel kawasan Jakarta pusat Rabu lalu mulanya adik Prabowo itu mengklarifikasi soal program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas ke depan hakim menegaskan Prabowo akan membangun 3 juta rumah per tahun hingga nantinya akan ada 15 juta rumah selama satu periode kemudian hakim tiba-tiba menyebut nama Fahri Hamzah yang nantinya akan memiliki tugas berat untuk mengerjakan program tersebut kita mau sampai ini mau lurus bukan 3 juta kita mau bikin 3 juta setiap tahun 15 juta tugasnya Pak Fahri dan mereka nanti berat tapi kita disitu untuk menunjang membantu mereka untuk sukseskan program satu periode 5 juta insya Allah insya Yesus Prabowo dua kali bisa 10 juta 30 juta ya pemirsa kita akan kembali membahas terkait dengan 3 nama yang merupakan kadar dan orang dekat PDI Perjuangan yang disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran wacara ini semakin menguat setelah jadwal pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati dipastikan terlaksana sebelum pelatihkan sejumlah Partai Gerindra Ahmad Muzani juga tidak menampik isu ini Muzani menyebut ada jatah untuk PDIP di kabinet apabila Partai Banting itu masuk koalisi pemerintahan Muzani juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto sudah memanggil sebagian nama calon menteri di kabinet pendatang setelah saya ada dari PDI Perjuangan karena meredah nama tiga nama Pak ada tiga nama yang menjadi menteri sekarang mentan RB Pak Azwarana tunggu 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 insya Allah Pak Prabowo sudah ngomong bahwa nama-nama yang nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan beliau juga pakai untuk membantu beliau jadi ya nama-nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit untuk dipakai tiga nama kader dan orang dekat PDIP yang dikabarkan masuk kabinet Prabowo Gibran diantaranya adalah Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Oli Dondo Kambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Kepala Badan Intelijen Genggara Budi Gunawan Tim Liputan AI News melaporkan